Yang pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari terus membedahi pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini dilakukan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan membangun sistem ekodopi yang berjalan baik di Kabupaten Batanghari. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Batanghari saat ini terus berupaya menghadirkan serta membedahi infrastruktur di Kabupaten Batanghari. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUTR Batanghari, Ajeri Sawindra. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur fisik di Kabupaten Batanghari, khususnya pembangunan ruas jalan dengan progres pekerjaan saat ini 70% dan akan ditargetkan mencapai 100% pada Desember tahun 2024. Jalan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, Ajeri Sawindra. Jumlahnya alhamdulillah ada 12 ruas jalan yang sudah dilaksanakan, rata-rata sudah mencapai 70% dan sesuai dengan rencana perkiraan di pertengahan Desember tahun 2024 semua sudah mencapai 100%. Alhamdulillah juga dengan kondisi keuangan kita hari ini, Pak Uwati berupaya penuh beliau menjemput dana pusat. Dari 12 ruas jalan dari itu jumlahnya 65 miliar terdiri dari dana DAK dan dana IBH Sawind. Dana DAK hari ini, tahun ini kita mendapat 19,6 miliar dan dari IBH Sawind 14 miliar. Sisanya adalah IBH Kabupaten Batanghari. Ada 12 ruas jalan yang tersebar di 8 camatan di Batanghari. Lokasinya itu jalan Desa Senami Jagabaru, jalan Desa Tempat Emas Rukuso, jalan Sultan Taha, jalan Desa Ampelu Mudo Tenang, jalan Talang Gambir, desa Kasang Tinggi, jalan Simpang Rantau Bedang, desa Rantau Bedang, jalan Desa Jangabaru, desa Budan Baru, jalan Seridadi, desa Senami, jalan Simpang Malapari, desa Malapari, jalan Simpang Sungai Rengas, desa Penajauan, jalan Simpang Ampelu-Ampelu, dan terakhir yang 12, jalan Muara Jangga, desa Matubuang. Diketahui selama tahun 2024, Dinas PUTR telah membangun sebanyak 12 surah jalan yang tersebar di 8 kejabatan dengan anggaran pembangunan berasal dari dana APBD Batanghari, serta dana DAK Pusat dan dana bagi hasil atau DBH Sawit dengan total anggaran keseluruhan 65 miliar rupiah. Lebih lanjut, Ajarisa Winray juga mengimpau kepada masyarakat untuk dapat menjaga aset-aset yang telah dipakun oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, melaporkan.